Pelaku penusukan Imam Musola hingga tewas di Kebon Jeruk, Jakarta Barat akhirnya diringkus. Terungkap motif pelaku yang melakukan pembunuhan karena sakit hati dengan korban. Pores Metro Jakarta Barat meringkus pelaku penusukan terhadap Imam Musola di Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Pelaku bernama Galang Sadewo dibekuk di kediamannya di kawasan Kampung Muara Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara setelah lebih dari sepekan buron. Penikaman terhadap Imam Musola Ustadz Saidi terjadi pada 16 Mei lalu di kawasan Pesing Garden, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Rekaman CCTV mengungkap pelaku naik motor dan parkir di tepi jalan. Pelaku kemudian berjalan masuk ke gang menuju musola tempat pelaku menikam korban hingga tewas. Pelaku keluar gang dan mengambil sepeda motornya langsung kabur. Terungkap motif pelaku menghabisi korban karena sakit hati terhadap korban. Jadi berdasarkan pengakuan pelaku, pelaku menaruh dendam terhadap korban MS. Ketika pelaku menyukai salah satu cucu daripada korban, pelaku mendapatkan sambutan ataupun perlakuan yang kurang baik kalau menurut pelaku. Atau terkesan seperti merendahkan pelaku. Sehingga pelaku merasa sakit hati dan berencana untuk melakukan aksi pembunuhan tersebut. Terungkap pula, pisau dibeli pelaku dari situs online seharga Rp30.000. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan.